laptopnya ini. Jadi kita ambil alih ke menggunakan perangkat handphone saat ini ya. Insyaallah tidak ada lagi kendala. Saya doakan seperti itu. Jadi langsung saja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Dimana pun Anda berada. Kini kembali bersama kami. Ini adalah merupakan kegiatan perdana kami yang kami ciptakan, yang kami rancang khusus untuk menginspirasi khusus anak-anak muda ya. Kaum-kaum milenial yang barangkali masih kuliah di semester akhir, ataupun yang baru menginjak kaki di dunia kampus, baik itu S2 maupun yang ingin melanjutkan S2 juga nantinya. Jadi pada kesempatan ini di depan saya ini sudah hadir tokoh yang tidak asing lagi ya. yang sering sekali melaksanakan kegiatan di tingkat nasional hingga internasional. Bahkan beliau ini sudah pernah terbit sebuah jurnalnya di jurnal apa itu namanya? Skopus ya? Di Singapura kemarin ya. Mungkin kita kasih kesempatan kepada Saudara Madawi sebentar lagi. Jadi sebelumnya ini saya bacakan dulu sedikit kurikulum Viti Saudara Madawi. Jadi nama beliau, nama lengkapnya adalah Madawi. Beliau lahir di Nasarayu, 16 Januari 1993. Ini hampir dekat dengan tanggal lahir saya ya. Beda dua hari bang ya. Beda dua hari. Jadi kalau ingin merayakan ulang tahun bisa ini, cocok ya. Bisa bersama Ani. Beliau adalah alumni di FEB, S1 Ekonomi Pembangunan di Universitas Malikusaleh. Gimana lagi kalau bukan di Luxemawai Aceh atau Aceh Utara. Kemudian kalau pengalaman organisasi ini, beliau ini sangat aktif dari tingkat daerah hingga ke tingkat nasional ya kan. Kalau di tingkat daerah, beliau ini pernah aktif sebagai pengurus KNPI Aceh Utara. Kemudian kalau di Jakarta, saya lihat banyak sekali. Beliau aktif sebagai Ketua Komisi Ekonomi dan Wira Usaha Format. Kemudian beliau juga aktif sebagai Bendahara Umum Ikatan Mahasiswa Paskasarjana atau IMPAS Aceh-Jakarta tahun 2019 sampai dengan sekarang. Dan juga saat ini aktif sebagai Ketua Masyarakat Anti-Monopoli atau disingkat dengan MAM 2019 sampai dengan sekarang. Penelitian yang pernah beliau lakukan antara lain yaitu training pengembangan industri kreatif syariah oleh Islamic Trade and Export Development Organization Bandung tanggal 2 sampai dengan 6 September. Kemudian kalau publikasi, ya banyak ya. Ada pesona Indonesia yang tenggelam dihantam badai COVID di Air Mall Jabar. Kemudian ada malapetaka COVID-19 di Bumi Nusantara di Air Mall Jabar juga. Kemudian kalau buku, beliau juga salah satu penulis buku di penerbit pijar hingga terang. Kalau jurnal banyak sekali nih. Jurnal ada empat, ya kita baca karena ini tidak terlalu banyak. antara lain yaitu some factor affecting and financial performance of manufacturing companies in IDX. Ya, IDW ya bacanya. IDX, ya. IDX, ya betul-betul. IDX. Kemudian pada, ini dilaksanakan di Malaysia ya. Malaysia-Indonesia International Conference on Economic Management and Accounting 2019. Kemudian ada juga peneliti jurnal tentang performance of value added stock market liquidity to stock return of manufacturing in IDX. Ini sama juga 2019. Kemudian ada juga jurnal intellectual capital. Disclosure and value of meaning companies on IDX pada 2019 juga. Kemudian ada stock performance before and after stock split on IDX. Jadi banyak sekali ini penelitian-penelitian internasional ya. Yang sudah dilaksanakan oleh saudara Mahdawi. Jadi beliau ini saat ini sedang kuliah di Jakarta. Ini boleh tidak diceritakan. Ini cair saja ya. Karena kita diskusi tidak terlalu formal. Karena ini juga cuma berdua tidak banyak orang. Jadi cair saja ya. Tidak perlu aku. Jadi ini bisa diceritakan enggak? Bagaimana ceritanya Anda dari kampung itu bisa kuliah di Jakarta? Bagaimana ceritanya? Baik ya. Terima kasih saya ucapkan ya pertama kali. Karena sudah diberikan kesempatan pada hari ini. Untuk ngobrol ya. Ngobrol santai. Sebenarnya ini sharing apa namanya. Ngobrol ya. Sebagai mana yang sudah saya lakukan beberapa waktu lalu. Dan experience saya untuk melanjutkan pendidikan magister di Jakarta. Sebenarnya kenapa saya bisa ke Jakarta ini. Saya sebenarnya juga belum terbayang ya. Kenapa saya bisa sampai di Jakarta. Awalnya setelah 2015, awalnya di tahun 2015 saya lulus kuliah S1 di Maliku Saleh di Jurusan Ekonomi Pembangunan. Kemudian saya mendapatkan kesempatan scholarship atau beasiswa untuk melanjutkan kursus berbahasa Inggris. Kursus berbahasa Inggris yang dilaksanakan oleh Asan Insanjida. Waktu itu diadakan di kampung Inggris. Saya di sana selama lima bulan. Di sana saya belajar bahasa Inggris. Mengimproh bahasa Inggris. Awalnya saya di situ sebenarnya baru belajar bahasa Inggris dari nol. Jadi belum tahu apa-apa di sana. Nah, jadi bahasa Inggris itu memang saya pikir nih bagaimana ini ya. Kok saya nggak bisa-bisa ini bahasa Inggris. Ya kan? Dari nol memang saya belajar di sana hingga suatu waktu. Saya di kamar itu memang ada kawan saya dari timur. Waktu itu satu kamar. Dia sebagai partner saya untuk belajar bahasa Inggris. Namun saya tidak menyadari bahwa dari saya ini memang belum mampu berbahasa Inggris ya pada saat itu. Saya menganalisa apa sih ya kendala saya dalam belajar bahasa Inggris. Hingga pada suatu waktu, pada awal permulaan kursus itu. Saya waktu itu sampai belajar bagaimana mengetahui ya. Mengetahui, melafalkan abjad dalam bahasa Inggris. Hingga saya mendengarkan YouTube waktu itu. Bagaimana mengatakan ABCD ya. And bla bla bla. So, jadi setelah itu. Hal ini memang tidak diketahui oleh teman-teman saya. Karena saya merasa malu ya. Masa saya belajar di situ mulai dari nol ya kan. Jadi saya itu secara pribadi belajar improvement diri. ABCD. Sembari saya belajar berbicara mungkin pada waktu itu masih belum tahu dengan kalimat dalam berbahasa Inggris ya. Masih merangkai dengan kata-kata. Tapi kalau sekarang sangat luar biasa sekali ya. Dikatakan luar biasa, belum juga sih. Cuma masih melakukan improvement ya. Jadi saat ini juga saya masih melakukan improvement ya. Juga sering baca-baca apa namanya, news ya. Seperti di Jakarta Post, Bloomberg juga, dan juga di New York Times, The Guardian. Jadi banyak sekali ya website-website yang dapat kita jadikan sumber ataupun source ya untuk mendapatkan informasi terbaru. Hal ini penting ya kalau kita untuk meningkatkan bahasa Inggris kita. Kita harus banyak baca. Jadi dengan banyak baca, ini outputnya adalah kita dapat menulis dengan baik. Jadi inputnya dengan membaca, jadi outputnya itu menulis, writing istilahnya. Sedangkan untuk meningkatkan, apa namanya, speaking, berbicara dalam bahasa Inggris, ini penting kita harus banyak mendengar dulu, ya. Jadi intinya, listening sebagai inputnya, kemudian outputnya adalah dapat menulis dengan baik. Bagaimana, bukan menulis, apa namanya, dengan listening kita dapat, tadi kalau reading, berbicara, berbicara, dapat berbicara dengan baik. Ini sedikit pengalaman saya pada saat belajar bahasa Inggris. Jadi setelah itu, kan program beasiswa ini, saya ikuti memang awalnya saya ingin melanjutkan pendidikan magister, ya. Pendidikan magister dengan berbekal bahasa Inggris, saya akan dapat, saya yakin dan saya dapat melanjutkan pendidikan magister, ya. Jadi bahasa Inggris ini saya rasa penting, karena banyak kampus, baik di luar negeri maupun dalam negeri, memang mencaratkan, ya. Jadi TOEFL itu sebagai salah satu syarat untuk memasuki sebuah kampus. Misalnya, misalnya ini di Trisati, ya. Trisati ini juga membutuhkan TOEFL 450, ya, untuk bisa melanjutkan pendidikan S2, khususnya di bidang ekonomi. Jadi saat ini saya sebagai mahasiswa di Universitas Trisati, di jurusan Magister Ilmu Ekonomi, konsentrasi keuangan publik atau keuangan negara. Saya di sini, memang belajar saat ini merupakan sebuah, apa namanya, keberuntungan bagi saya, ya. Bisa melanjutkan pendidikan magister di Jakarta, di mana awalnya, setelah saya belajar... Bagaimana ceritanya, nih, kembali lagi ke topik tadi, bagaimana ceritanya Saudara Mahdawi bisa kemudian punya niat untuk kuliah di Jakarta? Kemudian dengan tantangan ibu kota yang sangat luar biasa, tentu ya nggak semuanya orang kan bisa tahan di sana, apalagi biaya hidup dan biaya yang macam-macam kan sangat tinggi di sana. Apa sebetulnya yang menggerakkan Saudara Mahdawi? Memang, ya, belajar di Jakarta ini menjadi sebuah tantangan, ya. Menjadi sebuah tantangan. Saya, pada saat kuliah S1, memang sangat ingin, ya, untuk melanjutkan pendidikan S2. Awalnya saya berniat di Jakarta, ya. Berniat di Jakarta. Saya pilih salah satu kampus. Memang ini saya beruntung bisa melanjutkan pendidikan di S2 di Universitas Trisaki. Saya ambil jurusan yang sangat linier dengan S1 saya dulu. S1, ya. S1 di Ilmu Ekonomi. Memang, sembari saya kuliah, ini saya, apa namanya, memiliki tekad, ya. Memiliki tekad untuk melanjutkan pendidikan S2. Meskipun saya sebenarnya, ya, tidak memiliki cukup uang, ya. Kami juga datang dari keluarga yang memang boleh dikatakan, ya. Masih butuh perjuangan, ya, untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Jadi, ini merupakan motivasi saya, ya, untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Ibu Kota. Saya melanjutkan pendidikan tinggi di Ibu Kota. Untuk mengenai SPP, ya, mengenai SPP, memang Universitas Trisaki yang dikenal dengan biaya SPP yang sangat tinggi. Namun saya... Tertantang nggak? Tertantang nggak dengan biaya SPP yang sangat tinggi? Kira-kira berapa, ya, bisa disebutkan? Biar ini teman-teman juga tahu yang pengen ke Jakarta. Kan sekarang banyak memang teman-teman nggak punya biaya juga, ya, kan. Tapi mereka kebanyakan ini takut mau ke Jakarta, mau tinggal di mana, ya, kan. Mau nanti bayar SPP gimana. Itu gimana itu? Kalau di Trisaki sendiri berapa biaya SPP-nya dan bagaimana perjuangan Madawi di sana? Mungkin bisa digambarkan masalah tinggalnya di mana, kemudian waktu bayar SPP gimana. Itu bisa nggak diceritakan? Ya, untuk SPP sendiri di Trisaki, ya, khususnya di Magister Ilmu Ekonomi, itu per semesternya sebesar 11 juta rupiah. Jadi selama 4 semester dan juga nanti ada biaya matrikulasi, jadi total SPP-nya 40 juta, 50 juta total SPP-nya, termasuk dengan matrikulasi dan mendaftaran. Jadi kita harus mengeluarkan 50 juta untuk menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Ekonomi di Universitas Trisaki. Memang pada saat seiring berjalannya waktu, ya, memang angka 11 juta ini menjadi rentangan tersendiri, ya, apabila kita untuk melanjutkan pendidikan ini menggunakan biaya sendiri, ya, atau belum... Boleh dapat bocoran nggak? Dapat besok nggak dari pemerintah, nih? Untuk saat ini belum, ya, belum beruntung, ya, mungkin ke depan kita harapkan, ya, dengan usaha yang lebih keras, ya, semoga kita dapat mendapatkan beasiswa, baik dari pemerintah maupun dari swasta atau lembaga lain. Jadi tidak hanya untuk kita sendiri, ya, semoga semua anak Aceh, ya, yang memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan, pendidikan tinggi, ya, baik S1, S2, maupun S3 di luar Aceh, menurut saya ini yang paling penting adalah niat dulu, ya. Kenapa harus niat? Karena dengan niat kita akan termotivasi, ya, apapun kita akan lakukan, ya, untuk dapat melanjutkan pendidikan kita. Karena itu merupakan niat kita ingin menyelesaikan pendidikan magister, misalnya, ya. Dengan ada, setelah niat, itu kita juga membutuhkan perjuangan. Nah, di sini memang perjuangan ini yang paling penting. Ya, apa saja yang perlu diperjuangkan? Kan perlu nih dikasih tip-tip, ya, kan? Supaya teman-teman nggak was-was, gitu. Ya, yang paling penting, ya, diperjuangkan. Dan, awalnya, ya, saya untuk memasuki kuliah S2 ini, saya berhutang dulu, ya, sama teman. Waktu itu untuk masuk di semester pertama, saya pinjam uang sama kawan, ya, sama kawan di sini yang di Jakarta, sebesar 6 juta waktu itu. Saya ingat sekali, itu teman saya memang yang sangat baik, ya, berani meminjamkan uang kepada saya dengan syarat saya membayarkan utang itu 1 juta setengah per bulan ke dia. Saya kembalikan. Kebetulan pada waktu itu, saya berbekal dengan bahasa Inggris yang saya pelajari di kampung Inggris, yang dibiayai oleh Sanisan Cipta Bangsa. Berdasarkan, dengan bekal bahasa Inggris ini, saya memberanikan diri, ya, memberanikan diri untuk meng-apply, ya, meng-apply. Mutang-utang sama orang, ya? Waktu itu, ya, saya utang, benar serius. Mutang dan nge-apply untuk mendaftar di kampus Kri-Sakti, gitu. Ya, waktu itu untuk mendaftar di kampus Kri-Sakti. Ya, alhamdulillah untuk utang itu sudah saya bayarkan, ya, sesuai dengan janji saya, ya. Dalam waktu itu sesingkat-singkatnya, bahkan, ya. Memang waktu itu, saya karena memiliki, mungkin, ya, mungkin dengan niat yang baik, ya, untuk melanjutkan pendidikan, saya juga mencoba untuk meng-apply, ya, meng-apply CV saya, untuk melamar pekerjaan, ya, kan? Ya. Melamar pekerjaan. Memang saya tidak banyak, ya, untuk menyebarkan CV ataupun lamaran kepada perusahaan-perusahaan di Jakarta. Salah satunya saya submit, ya, mengirimkan lamaran ke Golden English. Golden English. Golden English itu apa itu? Jadi Golden English ini, kalau kita cek sekarang di internet, Golden English ini merupakan salah satu lembaga kursus bahasa Inggris terbaik di Jakarta. Wah, luar biasa, ya. Kalau sekarang gimana diterima, berarti, pada saat itu? Pada saat itu... Pada saat itu, saya dipanggil wawancara, ya, sama RD-nya, dan manajernya. Jadi, di wawancara langsung untuk, apa namanya, menjadi seorang guru bahasa Inggris, ya, guru privat di sini. Jadi, guru privat. Dari sini, ya, karena mungkin karena saya mengajar di sana, saya diberikan, ya, diberikan benefit dari Golden English, mungkin karena jasa, ya, mungkin jasa yang saya tawarkan kepada mereka. Saya mengajar bahasa Inggris di beberapa tempat, ya, di bawah naungan Golden English. Dan juga saya aktif di... apa namanya... Excellent Private Course, ya. Excellent Private Course ini juga di Jakarta, jadi berbeda dengan Golden English. Di English First juga saya aktif. Jadi, pernah mengajar di tiga lembaga, berarti, ya, selain daripada Golden English, ya. Ya, Golden English, Excellent Private Course, EPC, ya, EPC, ya. Dan English Fast. English Fast? Oh, saya pikir English First. Bukan, English Fast. Itu di Depok, ya. Kantor pusatnya Depok. Depok, ya. Jadi, di sana, saya memang waktu itu mendapatkan... apa namanya... upah, ya, sedikit upah. Jadi, upah dari sini saya gunakan untuk membayar utang yang tadi. Membayar utang yang tadi. Jadi, saya cicil, kan, sedikit-sedikit. Waktu itu saya bayar utang saya kepada teman tadi. Jadi, saya... karena janji, ya, harus bayar, ya, kan. Utang kan harus dibayar, ya, begitu, kan. Ya, ya, ya. Jadi, sebahagian yang lebih, ya. Jadi, ada pendapatan yang melebihi dari cicilan saya tadi. Saya sisihkan untuk saya transfer ataupun saya simpan untuk membayar SPP. Jadi, upah dari sini saya gunakan untuk bayar SPP. Selain untuk biaya hidup sendiri. Jadi, selain untuk biaya hidup, pada saat itu bagaimana? Cukup nggak? Lebih kayaknya, ya, dengan biaya hidup, ya? Untuk biaya SPP, pada saat itu memang saya targetkan kalau fokus di situ, maksudnya saya aktif, itu dapat memenuhi untuk membayar SPP semuanya, ya. Saya kira dalam satu tahun itu bisa mendapatkan untuk sejumlah untuk membayarkan SPP, menutup SPP. namun kan kita nggak tahu, nggak membayangkan sebelumnya bahwa kan Corona datang itu. Ya kan? Corona datang. Akhirnya nggak bisa ngajar. Di Golden English sendiri memang terus berinovasi, jadi ada kelas online, Kelas online. Memang kelas online ini juga ada pemotongan. jadi pemotongan untuk upahnya juga hampir setengah, ya. Jadi hampir setengah kita dapatkan. Namun karena ini Corona, kan saya masih ada kelas waktu itu. Masih ada kelas dengan student-student. Dan sampai hari ini student saya terus komunikasi, katanya, ini mas nanti kita setelah Corona aja, nanti kata dia, kan? Kita lanjutkan lagi. Karena kan ini kursusnya di rumah, privat. iya, betul-betul. Jadi dari sana. Sangat luar biasa perjuangannya. Saat harus bayar ruang kuliah, kemudian udah ada tempat kerja, ternyata datang ini ya, datang bencana. Ya, akhirnya harus jeda dulu semua. Karena nggak bisa ketemu secara langsung. Mungkin seperti itu ya. Memang Corona ini ya, apa namanya, ada hikmahnya dan ada juga memang kita butuh perjuangan di sini ya. Butuh perjuangan bagaimana hidup ya, bagaimana menutupi kebutuhan sehari-hari dan juga yang lainnya. Jadi untuk membayar SBP itu, tidak hanya dari itu. Saya juga di kebetulan ya, ada usaha bersama ya, Mahdawi Floris ya di Aceh. Ah, luar biasa nih. Usaha bersama. Jadi dari sana juga ada ini sedikit pemasukan. Ya. Cukuplah untuk biaya hidup dan lainnya untuk menopang biaya hidup. Walaupun nggak banyak, saya kira ini cukup membantu ya selama saya tinggal di Jakarta. Jadi saya di Jakarta, nanti di Aceh itu ada tim ya, ada tim yang menggerakkan, yang melaksanakan kegiatan. Misalnya ada yang order parpan bunga, jadi ada tim di sana yang mengantar langsung. Jadi komunikasinya melalui saya, jadi di sana yang kerja. Jadi kita saling kerja sama. Nanti ada yang... Walaupun Mahdawi tinggal di sana, tapi usahanya juga ada di sini ya. Alhamdulillah ya, masih bisa jalan ya. Jadi bukan kerjanya, kerja selain kuliah, apa, selain kuliah bukan hanya bekerja mengajar di tempat les, tapi juga punya usaha hari ini ya, kan? Ya, usaha dan juga memang dengan bahasa Inggris juga sangat membantu saya waktu itu. Bahkan kadang-kadang kalau ada yang minta bantu untuk terjemahan saya juga membantu ya, aku membantu. Jadi intinya bagi saya selama kita bisa memberikan ya, memberikan yang terbaik buat orang lain, jadi berikan saja. Jangan harap imbalannya, imbalannya akan datang sendiri saya kira. Ringankanlah tangannya untuk menolong orang lain ya. Insya Allah rezeki itu akan datang sendirinya. Jadi konsepnya berikan dulu. Ya kan? Jadi memberi. Ini sangat menginspirasi sebetulnya bagi teman-teman yang pengen kuliah di luar seperti Jakarta, tapi mereka kan ragu-ragu takut gitu. Padahal sudah banyak nih orang-orang yang kuliah di Jakarta selesai juga ya kan? Tanpa terkendala dengan dana walaupun waktu pertama datang ke Jakarta itu dari nol atau modal nekat gitu. Ada nggak tip-tip yang bisa diberikan oleh Saudara Mahdawi supaya anak-anak baru nih yang baru selesai kuliah atau yang akan selesai kuliah ini yang ingin kuliah ke Jakarta apa kira-kira yang harus dipersiapkan oleh mereka supaya mereka bisa bertahan di sana dengan modal nol lah. Jadi ada beberapa hal ya yang dapat dilakukan ya oleh teman-teman apabila ingin berjuang ya di luar daerah baik di misalnya di Jakarta ataupun di luar negeri jadi ada beberapa hal yang perlu kita apa namanya yang perlu kita ini siapkan ya bekal ya bekal itu memang sangat penting ya jadi bekal dengan bekal dengan bekal ini kita dapat bertahan hidup ya dapat bertahan hidup misalnya teman-teman memiliki kemampuan memiliki kemampuan bahasa Inggris misalnya ataupun skill lain jadi skill ini menjadi sebuah bekal ya dan saya kira skill ini juga menjadi sebuah bekal karena dengan adanya skill kita dapat apa namanya misalnya bekerja di Jakarta ataupun memiliki apa namanya kemampuan tersendiri jadi tidak perlu yang terlalu ini ya jadi skillnya cukup mungkin bagi kita biasa-biasa saja mungkin kalau bagi orang lain ya ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa bahkan boleh digatakan dari pandangan orang lain dia luar biasa ya kadang-kadang kita belum menyadari ya belum menyadari bahwa kita biasa saja sebenarnya ya kan kita biasa saja misalnya seseorang itu mampu di bidang ini ya ahli di bidang komputer misalnya ya kan jadi dia ahli di bidang komputer bahkan mungkin bagi sebahagian orang itu tidak terlalu dibutuhkan kalau kita sudah merantau itu merupakan itu menjadi sebuah modal ataupun bekal bagi kita untuk dapat mencari bertahan hidup berkehidupan di sana ya bertahan hidup jadi intinya kita harus punya skill ya di saat kita ingin merantau atau ingin kuliah kita harus punya satu skill yang kita kuasai atau gini bagi para ya atau bagi mahasiswa yang punya bakat entrepreneur ini sudah katakan salah satu pusat perdagangan oh iya benar-benar iya kan pesat perdagangan jadi semua barang ada di sana kalau mereka sempat tinggal di Jakarta pasti ya bakal berkembang dengan cepat nih usaha-usahanya ya kan apalagi di sana semuanya ada apa yang diputuhkan daerah adalah gitu mungkin apa Madawi ini yang kira-kira kalau orang-orang yang punya bakat entrepreneur apa yang bisa dilakukan kerjasama dengan orang-orang di daerah apa yang perlu dipersiapkan oleh mereka jadi kalau ada teman-teman yang ingin ke luar daerah yang memiliki bakat entrepreneurship bakat entrepreneur atau seorang pusaha Jakarta merupakan pilihan yang tepat saya kira kenapa kenapa Jakarta menjadi pilihan yang tepat karena kita tahu bahwa Jakarta ini merupakan pusat ibu kota pusat ibu kota dimana banyak orang-orang dari daerah yang merantau ke ibu kota mereka mereka pasti ya mau melakukan apapun untuk yang pertama bertahan hidup misalnya di Jakarta di Jakarta ini ada orang menjual apa ya misalnya menjual gorengan jadi jadi kita bandingkan nih kita bandingkan kita bandingkan misalnya dia jual gorengan di daerah dengan modal 200 ribu ya kan 200 ribu mungkin dia bisa jual apa namanya kuenya gorengan itu seharga misalnya katakalah 500 rupiah tapi di Jakarta ini berbeda bisa kita jual dengan 1000 rupiah dikarenakan banyak permintaan jadi dengan banyak permintaan pasti berapapun harga yang kita tawarkan pasti akan banyak akan ada orang yang membelinya yang penting kualitasnya yang dijaga rasa kualitas itu itu sebagai salah satu ya jadi tadi yang pertama skill ya kan skill skill itu penting meskipun kadang walaupun belum ada skill juga tidak apa-apa jadi kita bisa improve di selama kita merantau ya bisa kita improve itu juga dapat menjadi apa namanya bagi teman-teman yang ingin bertahan di luar daerah yang kedua terus belajar terus belajar ini antusias belajar juga sangat penting jadi kita harus ada niat untuk meningkatkan kapasitas kita apa namanya kemampuan kita jadi dengan banyak membaca kita akan mengetahui banyak hal jadi dengan banyak hal yang dapat kita ketahui jadi kita akan menjadi lebih aktif dan juga memiliki wawasan yang sangat luas dan juga ini apa namanya berkomunikasi dengan guru dengan baik jadi ini itu kuncinya jadi kita harus punya guru dimanapun kita berada guru ini harus punya don dan guru yang peduli dengan nasib kita ya benar itu memang sangat penting sekali ya harus ada kalau bahasa kerennya harus ada mentor ya kan mentor memang ini ya dengan guru kita harus komunikasi dengan baik baik dengan guru misalnya guru saat khususnya khususnya di S2 S2 dan S1 S2 S1 guru-guru yang pernah mengajarkan kita sekecil apapun yang mereka ajarkan kita tetap harus menghargai mereka dan tetap kalau bisa setidaknya tetap jaga komunikasi dengan mereka ini sangat penting paling tidak seperti ini di saat guru kita itu ke Jakarta telpon kita gimana nih itu kan memang menjaga komunikasi juga sangat penting dan juga kita juga harus siap selalu terbuka dengan guru-guru kita dan juga sahabat kita teman-teman kita juga harus saling komunikasi saling support ini saling support juga sangat penting jadi itu yang kedua yaitu berkomunikasi dengan guru menjaga hubungan baik dengan guru sangat penting dan juga sangat penting juga doa dari keluarga itu juga jangan dilupakan itu yang sebenarnya menjadi yang pertama doa dari keluarga orang tua itu sangat penting kita berjuang kadang-kadang kita juga merasa galau ya karena jauh keluarga jauh dengan keluarga jauh dengan keluarga dan juga kadang-kadang kita biasa bersama-sama di keluarga namun pada saat merantau itu semua berubah pada saat merantau itu semua bakal berubah jadi jauh dengan orang tua jadi paling kita komunikasi via telpon dan dengan cara lainnya saya kira doa orang tua juga sangat penting bagi kita yang sedang berjuang saya kira itu beberapa yang sangat penting untuk kita siapkan untuk melanjutkan berjuangan merantau ke luar negera saya pikir begini ada enggak sesuatu yang paling berkesan selama Mahdawi kuliah di Jakarta karena Mahdawi kan dikenal dengan orang yang bekerja keras dulu selesai kuliah tepat waktu S1 di Unimal kemudian melanjutkan S2 walaupun sempat nganggur karena ikut les bahasa Inggris saya akhirnya kan kuliah juga di Jakarta walaupun tanpa modal berjuang pahit-pahit dengan berbagai kegiatan dan diikuti apa yang kira-kira yang paling berkesan selama Mahdawi hidup di Jakarta atau apa pembelajaran yang bisa diambil di sana yang kemudian ini bisa diadopsi oleh teman-teman kita di Aceh saya kira yang sangat berkesan kita yang pertama dapat bertemu dengan orang-orang yang tidak biasa maksudnya kita bisa bertemu dengan beragam budaya beragam background karena di Jakarta ini banyak orang tidak hanya dari daerah kita saja ada yang dari timur ada yang dari barat ada yang dari beragam daerah jadi kita dapat belajar bagaimana menghargai perbedaan jadi memang jadi praktek toleransi kita itu di sana ya kita harus sabar melihat perbedaan ya disini kita dapat memang toleransi kita juga melatih emosi kita juga ya melatih emosi dan selamat menikmati